Eh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Di Thailand lu ditangkep. Nggak apa, Bang? Ayo kita pecahkan. Kraken 8, Indonesia. Kalian semua pasti pernah merasakan dihukum. Yang namanya dihukum. Kalian pasti pernah dulu bandel dan dihukum. Betul. Tapi itu kan karena biasanya pelanggarannya emang itu nggak boleh dilakukan ya. Ternyata di beberapa negara, ada peraturan yang unik. Apa tuh? Peraturan apa tuh? Belum, belum punya sih. Jadi misalnya kalian melakukan hal yang menurut kalian biasa aja, ternyata itu suatu pelanggaran. Oh, contohnya tadi gue buka baju. Ternyata itu pelanggaran. Nggak boleh, buka baju ya? Nggak boleh. Pake nanti. Kalau mau mandi nanti harus pakai baju? Nggak, di luar. Oh, di umum. Lagi nyetir gitu nggak boleh. Jadi hari ini kita akan membahas 5 peraturan aneh yang ada di seluruh dunia. Jadi apa aja 5 peraturan aneh tersebut? Mari kita pecahkan. Nomor 1. Pertama ada di negara Swiss. Jadi di negara Swiss ini kalian tidak boleh nge-flash atau buang air di atas jam 10 malam. Hah? Kok-kok belet? Ini berlaku untuk di hotel ya. Oh, di hotel. Jadi katanya. Karena ini takut nanti malem-malem lu ganggu setelah tangga lu tuh lagi tidur. Jadi jam 10 malem kalian nggak boleh nge-flash, nggak boleh buang air juga. Kalau gitu kan. Berarti nyemprotnya pake besok pagi. Besok pagi. Nggak boleh buang air sih katanya. Boleh dong, kalau lu buang air kan pelan itu. Paling coba blub blub. Terus udah diemin. Besok pagi baru di-flash. Mau juga. Makanya sih begitu. Gak gitu kan caranya. Cuma nggak boleh. Ini buang air juga. Oh buang airnya juga nggak boleh. Jadi larangan. Larangan wisatawan atau warga Swiss yang nginap di hotel. Itu untuk tidak menyiram toilet di atas 10 malam. Selain dilarang. Untuk menyiram toilet. Ada juga larangan orang melakukan buang air. Jadi selain menyiram buang air pun juga nggak boleh. Buang air. Kencing pun nggak boleh ya. Makanya jadi musuh ditahan. Tahan sampai besok pagi. Iya kan. Gue bilang nih orang. Kecing kasur. Iya. Batasnya apa nih? Di atas jam 10 malam. Batas akhirnya jam berapa? Jam 5 pagi. Jam 5 pagi kali gitu ya. Boleh. Ya ini gue bingung orang Swiss ini semua terkencing batu deh. Eh bisa jadi. Nanancing. Nanan berak. Pasir. 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 Lanjut. Lanjut nomor dua. Dua itu ada di Korea Utara. Jadi di Korea Utara kalian terkenal dengan keras ya. Apa tuh? Apa nya keras? Apa nya keras? Keras. Gak. Si Kim Jong Un. Keras. Jadi itu di Korea Utara. Kalau kalian melakukan kejahatan. Atau. Apa ya. Kriminal gitu. Itu. Kalian hukumannya tuh bukan hanya kalian yang dihukum. Tapi generasi kalian selanjutnya. Uksyan ya. Tiga generasi. Jadi anak cucunya juga. Tapi kalau misalkan dihukum mati. Tiga. Anak dibawanya ikut mati juga ya. Kan dihukum mati sih. Kalau disini bilangnya. Ya mungkin kalau dihukum mati juga gitu. Ini hukumnya. Untuk di kerja paksa. Jadi. Misalnya lo kerjaan. Oh Romusa begitu ya. Lo di. Itu Romusa misalnya. Anak lo di Romusa juga. Cucunya Romusa lagi. Wah kesian. Terus-terusan. Kemarin tuh baru ada kan. Apa yang. Menteri apa ya. Pertahanan ya. Lagi rapat besar. Dia tidur. Langsung dihukum mati. Di Korea Utara. Berarti mungkin anaknya si menteri itu dihukum mati. Cucunya dihukum mati. Tidur selamanya ya. Gue penasaran kalau Kim Jong Unnya yang melakukan kesalahan. Apa yang akan terjadi ya. Oh gak bisa. Dia harusnya salah. Oh bisa begitu ya. Gak bisa salah. Dia kan komuni. Padahal kan dia bikin peraturan. Peraturan ya. Untuk semua. Kecuali dia. Yang selanjutnya ada di Inggris. Jadi parlemen Inggris membuat peraturan konyol. Apa tuh. Dengan mana anggotanya meninggal di rumah parlemen itu. Oh jadi kalau meninggal gak boleh ya. Itu gak boleh meninggal di gedung itu ya. Kalau meninggal. Kalau meninggal lo kan mau gak mau bakal dikasih hak khusus kan. Jadi lo dibiayain gitu makamnya sama negara. Nah jadi menurut negara itu memberatkan sekali begitu. Jadinya di larang. Untuk mati dalam gedung parlemen. Jadi. Jadi kadang-kadang peraturan ini nih. Banyak yang orang udah mau mati nih. Ditendang begitu. Di kuari. Di usir. Kasian. Udah mau mati. Eh di usir. Mati di luar. Mati di luar. Mati di luar aja di dalam. Kayak pengemis ya. Yang selanjutnya adalah ini nih yang tadi kita bahasin. Jadi di Thailand. Itu. Lu kalau pakai baju. Kalau gak boleh buka baju. Iya. Jadi kalau lu pakai baju yang terbuka. Seksi. Itu gak apa-apa. Cuman kalau lu. Gak pakai celana dalem. Jadi gini. Lu gak boleh. Gak pakai celana dalem di luar. Terus lu gak boleh buka percanaan dada begini. Oh gak boleh. Gak boleh. Kalau lagi mau berenang gitu gak boleh. Kalau sambil. Kalau misalnya lu gak di jalanan gitu. Oh di jalanan umum. Kalau mau ganti baju gitu gak boleh ya. Gak boleh juga. Terus kalau misalnya lu. Buka celana panjang gitu. Mau ganti celana juga gak boleh. Oh tapi pakai boxer gitu boleh? Gak boleh. Gak boleh ya. Gak boleh lepas gitu. Oh pokoknya kalau melorot. Kalau iya. Gak tau. Ini kena hukuman. Pokoknya kalau lu mau ganti baju. Lu ditutup gitu kayaknya. Jadi kalau misalnya lu ketawa deh. Untuk melanggar. Lu bisa kena 15 tahun penjaara. Wah gila. Lama empat. Jadi kalau dari penjara. Kalau dari penjara nih. Hucu juga ditanya. Eh lu kenapa masuk sini. Buka baju. Buka baju. Buka ke anak. Gak pakai color. Gimana caranya orang nge-spot. Dia lagi gak pakai baju gitu loh. Maksudnya yang ngelaporin gimana. Pak itu ada orang gak pakai baju. Buat apa dilaporin. Gak tau juga gua. Maksudnya. Aneh gitu loh. Buat apa dilaporin. Makanya peraturannya ini agak. Kan unik. Atau polisi. Polisi yang lihat. Mungkin. Kalau gak di depan polisi mungkin gak apa-apa gitu ya. Masih yadi. Satu tadi ada di Jepang. Jepang ini terkenal dengan budaya unik di dalam ya kan. Satunya adalah berada di sumo. Pada umumnya kan sumo itu dilakukan oleh laki-laki. Yang badannya gede gitu. Gendul. Kayak rande. Terus ternyata negeri sakura ini punya peraturan yang ketat gitu. Jadi warganya dilarang untuk bertubuh gemuk. Yang boleh gemuk cuma sumo doang kali. Haaah. Karena aturannya berlaku di Jepang. Oh jadi orang Jepang tuh gak boleh punya badan gendut. Gak boleh gendut. Jadi pria di atas 40 tahun. Jadi pria di atas 40 tahun tidak boleh memiliki lingkar pinggang lebih dari 80 cm. Bagus, 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 bagus. Karena ada tempat. Iya mungkin. Karena, karena? Gak ada karenanya. Tapi? Gak ada tapi, ada dan. Dan untuk wanita tidak boleh memiliki lingkar pinggang di atas 90 cm. Kok cewek lebih gede? Oh iya iya. Abis melahirkan. Ada peraturan tersebut, maka Jepang menjadi negara yang terkenal akan tingkat obesitas yang rendah. Oh bagus ya. Di Indonesia mulai boleh dipakai peraturan ini? Iya, makanan sehat. Makanan sehat. Kalo misalkan lu gendut di atas 80 kg masuk penjara gitu kan? 80 cm. Oh iya lah. 80 cm masuk penjara gitu. Maksud gue di Indonesia bikin 80 kg. Oh 80 kg. Oke oke, jadi segitu saja peraturan aneh ada di dunia. Betul. Semoga kalian menambah wawasan dengan menontonan kita di sini ya. Setuju. Kalian pernah gak sih nemuin peraturan aneh yang ada di mana itu di sekolah kalian? Misalnya gak boleh pakai jenggot gitu ya? Tulis di comment section di bawah ya. Beserta alasannya. Jadi thank you udah liat kepada subscribe. Jangan lupa untuk follow semua sosial media kita. Instagram, Facebook, Twitter, Line, at. Sekarang waktu ya untuk? Crack this egg! Kemarin adalah ini. Tanyaannya. Pertanyaan hari ini adalah. Jawabannya juga ini. Oh iya betul. Pertanyaan hari ini adalah. One night a butcher, a baker, and a candlestick maker go to a hotel. When they get their bill. However, it's for four people. Who's the fourth person? You know the answer? Comment below. Stay cracking, Salam Cracker. Secak tingkumprian. Disitu pasangan kita. Oke. Nah kalau kulingking itu anak. Nah yang gue bingung kalau anak tunggal. Berarti kan bergeser. Pasangan anda ini. Hehehe. Hehehe.